Intro Halo semuanya kembali lagi dalam Money Discussion with Rifan Kurniawan Nah di episode kali ini ya kita kedatangan narasumber yang pastinya udah kredibel banget ya Jadi beliau adalah Chief Economist dari Bank Permata TBK Dan beliau juga merupakan Fortune Indonesia 40 Under 40 Nah di episode kali ini ya kita bakal ngobrolin seputar prospek pasar saham ya menjelang pemilu 2024 Nah langsung aja kita sambut Pak Joshua Pardede Halo selamat siam Halo Pak Rivan Gimana kabarnya Pak? Gak warbaik Pak Thank you ya Pak udah berkenan untuk sharing ke teman-teman investor juga Thanks for having me as well Jadi teman-teman ya hari ini kita bakal ngobrolin seputar prospek pasar saham ya menjelang pemilu di tahun 2024 Nah tapi sebelum ke sana mungkin boleh di sharing dulu gak Pak Joshua mengenai perjalanan Pak Joshua Meneliti karir sebagai seorang profesional mungkin dari dulu menempuh pendidikan di mana dan sampai saat ini mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu Pak Joshua Ya saya mengenai pendidikan mengambil jurusan matematika di salah satu PTN di Indonesia dan juga pada saat itu saya mengambil jurusan matematika tentunya by design Artinya memang saya dari dulu ingin menjadi seorang ekonom Hobi membaca koran itu sebenarnya sudah mulai saya lakukan sebenarnya pada saat sekolah ataupun di tingkat SMA gitu ya Namun saya melihat ada beberapa insight dari beberapa ekonomi senior di mana memberikan ujangan gitu ya Kalau mau jadi ekonom perlu memiliki quantitative skill yang bagus gitu Oke sehingga makanya saya mengambil selain memang saya hobi di bidang matematika makanya saya mengambil jurusan matematika untuk dalam mereka bisa memperkuat saya untuk nantinya menjadi seorang ekonom I see Setelah lulus saya masuk ke sektor perbankan saya juga mendapatkan kesempatan juga menjadi seorang ekonom di perusahaan-perusahaan sekuritas ya Dan juga masuk kepada perbankan lagi dan hingga saat ini saya di Permata Bank sebagai chief economistnya dan sampai dengan saat ini pun juga saya masih belajar Pak Rifan Oke nah thank you Pak Joshua perkenalanan Jadi teman-teman saya juga banyak nih sering dengar pemaparan Pak Joshua di media-media segala macam Teman yang saya mau tanya lebih langsung nih ke Pak Joshua Sekarang ini kalau di sektor perbankan Pak itu lagi ada isu-isu atau lagi ada apa ya lagi ada hal-hal hangat apa aja sih Pak Kalau yang kita tahu di market ini kan yang paling sering didengungkan yang pertama adalah pembatasan NIM Nah mungkin dari Pak Joshua bisa sharing pandangan nggak mengenai pandangan NIM atau mungkin ada hal-hal lain Pak yang boleh di-share silahkan Pak Iya mungkin kalau kita lihat dari sisi concern ataupun topik yang masih sedang dibahas ya Ini terkait juga dengan salah satunya NIM dan juga wacana terkait dengan pembatasan dari dividend payout ratio untuk emiten perbankan Ini menjadi salah satu topik juga termasuk juga kita melihat dari sisi misalkan tren pertumbuhan kredit Ya di tahun ini sampai dengan data per bulan Juni dan Juli tahun ini masih cenderung lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu Dan ini perlu kita lihat sebagai kondisi di mana bukan karena penyaluran kredit itu kita melihat dari dua sisi Pak Rivan ya Jadi dari sisi permintaan dan juga penawarannya Nah memang kalau kita lihat dari sisi penawarannya ataupun suplainya Sektor perbankan sejauh ini likuiditasnya relatif memadai ya ample likuiditasnya Namun dari sisi permintaan kredit ini yang cenderung relatif lebih melambat ya Dan ada beberapa faktor yang pertama mungkin kalau kami bisa sampaikan disini terkait dengan Kita tahu bahwa di tahun 2022 yang lalu pertumbuhan ekonomi kita cukup baik ya 5,3% Dan disitu momentumnya juga kita ditopang oleh momentum dari Komurti Bu Ya sehingga kalau kami mencermati ada beberapa korporasi di sektor pertambangan batubara dan juga perkebunan CPO Yang memanfaatkan momentum dari cash risk tersebut untuk melunasi beberapa utangnya Sehingga kalau kita melihat dari sisi outstanding kreditnya relatif cenderung melambat ya Dan disamping itu juga kita tahu dengan kondisi global di tahun ini yang cenderung melambat ya Relatif kita melihat dari sisi Eropa melambat Lalu juga ada ekspektasi Amerika Serikat juga melambat Jadi ada beberapa sektor manufaktur yang cenderung mengalami ekspansinya juga tidak sebaik di tahun lalu Ya dan karena tadi permintaan globalnya menurun sehingga produktivitasnya pun juga cenderung melambat ya Kapasitas produksinya menurun lalu juga kebutuhan untuk ekspansi juga terbatas Ya sehingga makanya beberapa sektor manufaktur itu misalkan seperti textile, alas kaki, furniture Ya ini beberapa produk manufaktur yang permintaan globalnya cenderung melambat Jadi makanya kalau kita terkait dengan pertumbuhan kredit di tahun ini Memang kami perkirakan cenderung akan relatif lebih melambat dibandingkan dengan tahun lalu Terkait juga dengan NIM Jadi kalau kita melihatkan dari sisi NIM ini perbankan di Indonesia secara rata-rata Cenderung masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan NIM perbankan di ASEAN Tentunya ada beberapa faktor kalau kita bicara terkait dengan rata-rata inflasi sendiri Jadi tentunya rata-rata inflasi kita lihat sebelum 2010 misalkan ya ini tingkat inflasi kita relatif rata-rata cukup tinggi juga Dan juga yang menjadi faktor penentu dari sisi NIM juga adalah kosofan perbankan Kosofan perbankan pun juga kita lihat secara rata-rata di Indonesia itu pun juga relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kosofan rata-rata di kawasan ASEAN Karena kita tahu juga misalkan dari sisi sumber pendanaan masih terbatas di tenor di bawah satu tahun Yang deposito misalkan Jadi sehingga pembiayaan ataupun pendanaan dari perbankan ini relatif terbatas Belum bervariasi Nah sehingga mungkin di sisi lainnya dari sisi NIM perbankan Memang kita lihat trennya dari akhir tahun lalu sampai dengan Juni Kalau saya tidak salah itu tren NIM itu perbankan relatif meningkat Tapi tentunya peningkatan NIM tersebut itu juga sebenarnya karena dipengaruhi oleh penyesuaian dari suku bunga kredit perbankan secara rata-rata Yang relatif lebih cepat ataupun lebih besar dibandingkan kenaikan suku bunga dana pihak ketiga perbankan Jadi itulah yang sebenarnya menjadi konsen dari sisi NIM yang cenderung meningkat Namun kedepannya kami tetap mensupport ataupun mendukung Dari sisi regulator yang menginginkan dari sisi efektivitas dan juga produktivitas dari sisi efisiensi dari sektor perbankan Dan apalagi tentunya kita melihat dengan era digital saat ini Perbankan terus menawarkan digital produknya Dan kalau kita lihat juga sepanjang dari sejak awal pandemi sampai dengan saat ini Dengan era digital tersebut pun juga perbankan makin efisien Dalam artian mendorong tadi acquisition customer-nya melalui digital produknya Dan juga terdapat tren bahwa perbankan saat ini juga sudah mulai mengurangi kantor cabangnya Sehingga tentunya ke arah kedepannya tentunya dari sisi efisiensi perbankan akan semakin membaik Dan lain-lain lagi pula juga dengan topik ataupun tema digital banking tersebut Kita juga melihat tren beberapa dari sisi major acquisition di konsolidasi perbankan Sehingga ini tentunya akan semakin kompetitif Sehingga kalau kompetitiveness ini makin meningkat tentunya Dan jumlah bank di Indonesia pun juga bisa lebih menyusut Tentunya dari sisi NIM yang tadi ini akan semakin bersaing Karena perbankan tentunya mempertimbangkan juga dari kompetitiveness yang makin tinggi Karena tadi jumlah bank makin mengecil Dan juga dari sisi efisiensi dari harapannya dari sisi digital banking Jadi artinya tentunya ini memberikan ke depannya perbankan Tetap kalau kita lihat dari sisi portfolio di bobotnya di saham Kan memang salah satu yang cukup besar ya Jadi artinya kinerja perbankan yang masih yang baik tersebut Tentunya ini menggambarkan bahwa sekalipun memang tadi salah satu faktornya NIM relatif tinggi Tapi juga pertumbuhan kredit yang dari tahun ke tahun juga tetap solid ya Sehingga itu menjadi salah satu pertumbuhan aset perbankan juga terus meningkat Jadi artinya ini menjadi salah satu pendurong dari sisi peningkatan NIM tersebut Tapi tentunya ke depannya perbankan tentunya akan terus melakukan efisiensi ya Sehingga tadi harapannya dari sisi dukungannya kepada sektor real Artinya kalau semakin kompetitif cost of perbankan pun juga semakin murah gitu ya Sehingga harapannya nanti NIM ini pun juga kemungkinan ya beyond mungkin Saya nggak bisa perkirakan tapi mungkin beyond 5-10 tahun ya NIM ini akan juga akan semakin Akan trendnya menurun dengan kompetisi yang tadi akan semakin ketat ya Apalagi sekarang ini kompetitifnya bukan hanya datang lagi dari perbankan Tapi juga dari pasar modal Juga ada B2B lending saat ini ya Mungkin pasar modal lah kita lihat kompetitifnya Karena saat ini tentunya sebuah korporasi pun juga dia akan mencari Mana ya cost of borrowing yang lebih murah Apakah mendapatkan kredit dari perbankan Atau dengan penerbitan ataupun IPO dari pasar modal Jadi penerbitan corporate bond ataupun IPO Jadi artinya tentunya perbankan akan diharapkan akan semakin lebih efisien lagi ke depannya Sehingga yang NIM tadi itu yang relatif lebih yang cenderung tinggi dibandingkan dengan di kawasan Tentunya ini akan semakin bersaing lagi ke depannya Oke tapi berarti kalau saya coba tangkap pembatasan NIM di sini Tidak serta-merta akan menurunkan laba perbankan Tidak ya Karena banyak juga nih teman-teman investor yang Wah menangkapnya adalah NIM perbankan Kan yang di otak mereka adalah pendapatan bunga dibagi dengan beban bunga Wah berarti pendapatan bunga akan turun Berarti labanya turun Tidak serta-merta seperti itu ya Pak Nah sebenarnya kalau di perbankan itu kan kita mengenal adanya Net interest income dan juga non-funded income Jadi karena tadi ada upaya untuk mendorong efisiensi Dari cost of fund dan juga dari sisi risk appetite perbankan juga semakin membaik Sehingga risk premium untuk lending rate semakin-makin menurun Sehingga artinya berarti perbankan diharapkan tadi mencari revenue gerators di luar net interest income-nya Ya artinya dengan non-funded income Misalkan dengan bisnis treasury-nya Dengan trade financing-nya Ya ataupun dengan beberapa bisnis lainnya di luar selisih suku bunga Dengan selisih suku bunga ya Kredit dengan suku bunga dana pihak ketiga tentunya Itu makanya berbagai inovasi perbankan ini diharapkan ya Untuk bisa mengenerate bukan hanya net interest income-nya saja Tapi juga non-funded income-nya Sehingga tetap saya pikir tetap laba perbankan secara keseluruhan tetap akan bisa bertumbuh ya Dan aset terus growing juga Oke jadi sederhananya adalah Kalau misalkan sekarang didominasi oleh pendapatan bunga Nah mungkin in coming years Itu akan pendapatan non-bunganya yang akan kontribusinya akan perlahan-lahan akan naik Seperti itu ya Pak Joshua Nah cuman tadi satu hal juga yang menarik perhatian saya mengenai Tadi Pak Joshua sempat mengatakan bahwa penyeluruhan kredit sedikit melambat Nah yang saya mau tanyakan apakah ini lebih karena high base di tahun 2022 lalu Karena kan kita sama-sama tahu commodity boom tahun 2022 Sekarang mungkin lebih normalize ya Atau memang ini ada tanda-tanda perlambatan ekonomi Pak? Ya jadi ada dua faktor utama lah ya Bisa kami sampaikan bahwa yang pertama tadi Betul yang terkait dengan salah satunya faktor high base Dan juga tadi momentum ya Momentum kondisi commodity boom di tahun lalu Yang cenderung mendorong peningkatan likuiditas cash ya Untuk perusahaan-perusahaan komoditas ya Untuk perkebunan CPO baik juga pertambahan batubara Sehingga rata-rata mereka melakukan pelunasan kreditnya ya sebagian Di samping itu juga tentunya kita melihat dari sisi ekspektasi dari pertumbuhan ekonomi domestik kita tahun ini Yang cenderung relatif lebih rendah dibandingkan tahun lalu Sehingga itu pun juga salah satu faktor yang mempengaruhi juga sisi permintaan kreditnya Jadi dua hal itulah yang mempengaruhi sisi permintaan kreditnya Ya jadi itu yang menyebabkan mengapa sampai dengan Kalau kita lihat penambahan kredit sepanjang semester satu tahun ini Itu jelas sebenarnya dibandingkan penambahan kredit di semester satu tahun 2022 yang lalu Jadi kalau tahun lalu kalau saya tidak salah Dari Januari ke Juni itu penambahannya sekitar 400 triliun Pertumbuhan kreditnya nominalnya yang tersebut nominal Tapi di tahun ini cenderung kurang lebih sekitar 200 triliun Penambahan kredit baru Jadi artinya tetap bertumbuh Tetap bertumbuh tapi slowing down Makanya itu yang menjadi penyebab mengapa pertumbuhan kredit jari-jari-jari cenderung lebih rendah Kalau di akhir tahun lalu kan tetap pertumbuhan double digit Dan sekarang saat ini sudah masuk ke single digit Sehingga itu menyebabkan dari sisi loan to deposit ratio-nya pun juga sudah mulai ada trend tingkat I see, I see, oke berarti kalau saya tangkap Memang masih bertumbuh tapi melambat Kemudian tadi dari sisi pembatasan NIM Ini lebih ke arah supaya bank juga bisa menumbuhkan pendapatan dari non-bunga Selain itu juga di-challenge untuk bisa lebih efisien Seperti itu ya Pak Joshua Oke, nah teman-teman sekarang kita akan langsung masuk ke topik utama kita hari ini Pak Joshua Mengenai prospek market di tahun menjelang pemilu 2024 Nah kita kan sama-sama tahu ya bahwa pemilu Indonesia akan berlangsung pada Februari 2024 Dan per video ini dibuat ini kita podcastnya di bulan September 2023 Berarti sudah hitungannya kurang lebih sekitar 4-5 bulan lagi Kalau menurut Pak Joshua, faktor apa saja yang perlu diperhatikan oleh seorang investor Mengenai market yang menjelang pemilu nanti Pak? Yang perlu kita lihat disini kan kita sudah menghadapi 4 kali pemilu langsung sebelumnya Dari 2004, 2009, 2014, dan 2019 Jadi ada beberapa pattern yang coba kita lihat Dan memiliki kesamaan dalam tiap beberapa 4 kali pemilu langsung tersebut Dan ini yang kita akan hadapi nanti di Februari 2024 Dan terdapat tren bahwa menjelang pemilu 1-2 kuartal sebelum pemilu itu memang akan memiliki dampak positif kepada konsumsi masyarakat Karena kita tahu bahwa ada anggaran dari pemerintah pusat untuk penyelenggaraan pemilu itu sendiri Nah namun di sisi yang lainnya ada satu kesimpulan lagi Dimana investor asing khususnya ini cenderung wait and see Menjelang pemilu Menjelang pemilu Dan ini relatif sementara Jadi tidak berkepanjangan Jadi mungkin kurang lebih 1-2 kuartal sebelum pemilu itu memang ada tensi ataupun ada tren Dimana investor itu cenderung relatif wait and see tadi ya strateginya Karena sebagai investor asing Dalam perspektif mereka mungkin kita melihatnya bahwa Investor perlu cukup yakin ya Bahwa siapa nanti pemimpinnya Selalu juga siapa nanti partai pemenang di pemilunya Ini kan tentunya pengaruhi kebijakan-kebijakan ekonomi pada umumnya Jadi tentunya yang diharapkan dari investor itu adalah kejelasan Dari kebijakan ekonomi dan juga kebijakan secara keseluruhan dari pemerintahan Yang tentunya akan mempengaruhi juga berbagai sektor atau bisnis Jadi artinya sampai dengan adanya kejelasan dari siapa leader Dan juga siapa pemenang pemilu partai di legislatifnya Tentunya ini masih ada ketidakpastian Sehingga pada saat adanya ketidakpastian tersebut Investor asing cenderung menahan diri Dan ini kita lihat trennya cukup jelas Kita lihat trennya itu di sisi foreign dark investment Jadi penahanan modal asing di sektor real Itu cenderung menunda sementara dulu Sampai dengan reda kejelasan Karena kita tahu mungkin perilakunya agak sedikit berbeda Investor di sektor real dengan investor di pasar modal Tentunya tadi Karena investor real ini perlu yakin bahwa Karena ini long term investment Jadi investment jadi perlu melihat kejelasan yang kedepannya Terkait dengan hasil pemilu Tapi bukan sudah hasil pemilu sudah kelihatan Dan biasanya dengan Ini terlihat dari indikasi jelas Misalnya dari quick poll yang manti Ataupun dari quick countnya Hasil pemilu itu biasanya Dan ini terrefleksi juga di pemilu terakhir 2019 Pada saat itu pasar modal kita menguat Rupiah kita menguat Jadi kejelasan dari hasil pemilu itu sangat penting sekali Bagi sisi investor Lalu juga di pasar modalnya Saya pikir juga memiliki pattern yang sama kurang lebih Baik di saham ataupun di pasar obligasinya Karena rupiahnya pun juga akan Dengan tendensi dimana ada kecendungan Bahwa investor akan cenderung wait and see Tentunya tadi akan pengaruh juga Dinamika di pasar modalnya Tapi kata kunci ini tadi kan Saya sudah sampaikan juga bahwa Perhelatan pemilu ini berdampak positif pada konsumsi Jadi tentunya ada momentum-momentum di pasar modal Yang bisa kita manfaatkan Misalkan tadi consumer goods Retail Ataupun juga misalkan media Yang sebagai Karena kan kita tahu juga Media juga mendukung juga Untuk perhelatan dari kampanye dan pemilu ini Jadi ada beberapa sektor yang tentunya kita lihat Secara selektif akan Masih tetap kinerja akan baik Khususnya di tengah pemilu ini Dan juga tadi jasa-jasa pendukung Untuk pelaksanaan pemilu Dan juga kampanye Tapi di sisi lainnya tadi Ada mungkin beberapa sektor yang Mungkin harus kita perhatikan ya Karena misalkan berkaitan dengan Saya mungkin ambil contoh Misalkan masih banyak di antara kita Mungkin bertanya-tanya Apakah IKN akan berlanjut gitu ya Nah ini kan keberlanjutan dari IKN ini Ataupun proyek-proyek pemerintah Yang sudah ada saat ini Apakah ini akan berlanjut Tentunya kan Ini menjadi pertanyaan besar bagi investor Jadi mungkin Menurut hemat saya Mungkin ada beberapa sektor Saham yang tentunya akan Dipengaruhi tadi oleh Sentimen wetensi dari investor tersebut Karena dia perlu yakin Apakah ada kejelasan Bahwa kelanjutan dari IKN ini Misalkan Ibu Kota Negara Di Kalimantan Timur itu Akan berlanjut Jadi tentunya semuanya akan Terpengaruh juga Jadi mungkin itu salah satu Sektor saham yang mungkin Harus diperhatikan Nah saya tadi Ketika Pak Joshua menjelaskan Ada terlintas pertanyaan Di benak saya Pak Yang pertama adalah Kita tahu bahwa Tahun 2024 ini Ya berarti Pak Jokowi sudah Tidak menyebar lagi Karena kan sudah Dua periode Ya kan Nah cuman kan memang Ada calon Ya dari partai yang sama Ya kan Tapi di sisi lain ada dua Kandidat lain yang Di luar gitu kan Nah Dan kalau kita lihat Secara Apa ya Secara survei Kepuasan lah ya Masyarakat Terhadap kepemimpinan Pak Jokowi ini Relatif lebih tinggi Dibandingkan dengan Kalau saya gak salah Waktu Pak SBY Tahun lalu Tidak setinggi Pak Jokowi Gitu kan Nah pertanyaan saya adalah Apakah Jika Nanti Kepemimpinan yang Berlanjut ini Dari partai yang sama Kan lebih favorable Buat market Pak Ketimbang Calon yang Di luar Nah itu mungkin Pertanyaan yang pertama Pak Iya oke Ini menarik ya Tapi karena saya bukan Analis politik Mungkin Sebagai Apa namanya Masyarakat awam saja ya Memandangnya seperti apa Jadi Mungkin kalau saya Melihat tadi ya Karena Tingkat Apa Kepuasan Terhadap Pak Presiden Jokowi Saat ini Masih relatif tinggi Tentunya ini menjadi Menjadi benchmark Untuk Peks Presiden Karena artinya Masyarakat Ataupun pemilih Masyarakat ini Tentunya akan Membanding-bandingkan Tentunya kan Nah itu dia Akan membanding-bandingkan Apa Kinerja kebijakan Yang sudah dikeluarkan oleh Pak Jokowi Saat ini Misalkan tadi IKN Dan juga misalkan Terkait dengan Hilirisasi Di sektor mineral Basic metal Lalu juga terkait dengan Bagaimana Upaya untuk mendorong Apa namanya Pembangunan infrastruktur Yang kita lihat Saat ini Sudah sangat masif ya Khususnya di luar Pulau Jawa Itu juga Sangat mendorong Pembangunan Di daerah Jadi kalau kebijakan-kebijakan ini Tentunya Apa namanya Cenderung tadi ada Perubahan yang signifikan Tentunya Masyarakat pun juga Tentunya akan Nantinya akan Akan perefleksi nih Kepuasan di Presiden yang berikutnya ini Tentunya akan Berpengaruh juga Jadi tingkat Kepuasan masyarakat Saat ini Apa namanya Kedepannya nanti Akan sangat berpengaruh Kepada Kebijakan-kebijakan Oleh Presiden berikutnya Jadi saya tidak Menyebutkan calonnya Tapi yang terpenting adalah Kalau yang saya lihat Jadi artinya Kalau saya sebagai Capres-capres Yang akan ikut Berkonsensasi nanti Di pemilu Tentunya saya akan Cenderung pragmatis Jadi saya tidak akan Tidak akan melakukan Perubahan yang sangat signifikan Yang Ya Yang drastis Drastis Karena pada akhirnya Masyarakat atau pemilih Akan membandingkan Kembali lagi Sekali lagi Dengan kinerja Presiden Income saat ini Yang sangat baik Dibandingkan dengan Selanjutnya Jadi tentunya ini Menjadi acuan Buat Capres-capres yang akan Berkonsensasi nanti Untuk Melihat kondisi tersebut Karena tingkat Kepuasan dari Masyarakat saat ini Terhadap Presiden Income Sangat tinggi Jadi artinya Harus Berhati-hati Dalam hal Penyampaian Program-program Kerjanya nantinya Agar Tetap bisa mendapatkan Pemilih yang Yang juga Tinggi Seperti itu Oke Jadi Kalau yang saya tangkap Bukan Yang terpenting Bukan Siapa Pemenangnya Tapi program Apa yang nanti Akan dijalankan Seperti itu ya Pak Joshua Pak Joshua Tadi Saya juga Tertarik dengan Pernyataan Pak Joshua Atau pendapat dari Pak Joshua Yang menyatakan bahwa Menjelang Pemilu Investor Rasing Akan cenderung Wait and see Nah pertanyaan saya adalah Kalau misalkan Investor Rasing ini Di satu sisi Dia mungkin Belum masuk lagi Ke China Atau Hong Kong Kemudian di satu sisi Juga mungkin Masih wait and see Di emerging market Termasuk Indonesia Yang akan pemilu Ya kan Dan Apakah ini artinya Investor Rasing Akan Kembali ke US Atau Ada negara-negara Lainnya Pak Mungkin ada yang bisa Dishare Pak Joshua Jadi kalau kita Kita melihat kinerja Di stock market Global Kita melihat bahwa Misalkan Dow Jones S&P 500 Dan Nasdaq Kan saat ini Year to date Performance-nya cukup baik Terusnya Nasdaq Karena tahun lalu Memang drop-nya cukup Dalam Karena Sentimen dari sisi Kenaikan suku bunga Fed juga Kita melihat Misalkan sampai dengan Akhir minggu lalu Misalkan Penguatan Nasdaq 34% Jadi memang ada indikasi Juga bahwa Investor global ini Untuk masuk ke US stock market Tapi Kalau kita lihat dari sisi Asian market sendiri Di sisi stock market itu Memang tercatat Influence itu cukup tinggi Masuk ke India South Korea Termasuk juga China Sebenarnya masih ada Ini ya Sekitar 6 billion 6,7 billion US dollar Sampai dengan Juni kemarin Ditambah lagi Yang terakhir adalah Taiwan Dan meskipun memang Kalau kita lihat Dia merging Rata-rata memang Terjadi outflow Saat ini Malaysia, Filipina, Thailand Vietnam Termasuk juga Indonesia Karena Kalau kita lihat kan Di bulan Agus yang lalu Secara kumulatif Investor asing membukakan Net sale Sekitar kurang lebih 1 billion lebih Sehingga Year to date Kumulatifnya Saat ini Sudah Net sale Sekitar kurang dari 100 juta US dollar Artinya Tadi investor kelihatan Bahwa Ada masuk ke US juga Tapi juga Masuk beberapa Asia Asia country lainnya Seperti India Juga tadi ada Jepang juga Dan juga South Korea Dan juga Taiwan Tapi yang menarik Kalau kita lihat Di sisi pasar obligasinya Ini agak sedikit berbeda Karena Kita tahu bahwa Investor asing Di tahun lalu Kepemilikannya Turun ya Di pasar obligasi Indonesia Tapi di tahun ini Kita melihat Mencatat kurang lebih Sekitar Inflos kurang lebih Sekitar 5 billion Jadi sebenarnya Net-netnya Investor asing Masih masuk Ke pasar domensi Kita khususnya Di pasar obligasi Cuma beda Instrumennya Karena tadi saham Mungkin kita melihat Di sini Kinerja dari ESG sendiri kan Sejauh ini pun Kurang lebih Sekitar 2% Jadi ada beberapa Sektor yang Ada beberapa Sektor yang cukup Baik Misalkan tadi Transportasi logistik Kinerja sekitar 12% Tapi juga ada beberapa Sektor yang masih Terkoreksi Misalkan teknologi Masih turun 15% Lalu juga energi Energi juga kan Ini juga masih berkaitan Dengan normalisasi Dengan harga Komoditas global Akibat dari Dampak Di tahun ini Yang dimana Harga komoditas Rata-rata turun Kul sudah Year-to-date-nya Sekitar 60% CPU juga turun Sekitar kurang lebih 45% Harga oil saja Yang agak naik Secara year-to-date-nya Jadi Saham sektoral Energi Lalu teknologi Dan juga healthcare ini Masih mencatatkan Kinerja yang menurun Nah tapi Other than that Kita melihat ini Kinerjanya cukup baik Dan artinya Dengan tadi Kondisi investor asing Yang masih Melihat kondisi tadi Menjelang pemilu Dan juga tadi Kinerjanya mungkin Melihatnya tadi Ada opportunity Di negara lain Artinya Memang investor retail Domestik lah Yang menjadi Salah satu faktor Mengapa Penguatan dari IHSG sejauh ini Sudah kurang lebih Sekitar Kinerjanya sekitar 2% Jadi kurang lebih Naik sekitar 140 poin Dibandingkan dengan Penutupan akhir tahun lalu Jadi sehingga Inilah menjadi Salah satu faktor Mungkin agak berbeda Jadi kalau tahun lalu Ceritanya Investor domestik Di obligasi Yang akhirnya menopang Terbatasnya koreksi Di pasar obligasi Di tahun ini Justru Investor retail Saham Domestik Yang akhirnya Justru malah mendorong Penguatan Di kinerjai IHSG-nya Jadi memang The power of retail Investor domestik Inilah yang menjadi Menjadi penting sekali Untuk kita Supaya tidak terlalu Rentan Dan juga terpengaruh Dengan 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 Dinamika Dari Outflow Dari sisi Investor asing-nya Oke Tapi Apa namanya Wait and see Dari Investor asing ini Hanya bersifat sementara 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 Pak Karena kalau kita melihat juga Dari sisi Trend dari Empat Pemilu terakhir kita Pemilu langsung terakhir ini Pada saat tadi Hasil pemilu sudah keluar Ada tendensi juga Bahwa investasi Dan juga pasar modal Ini akan cerung meningkat lagi Oke Oke Menarik Pak Yusuf ini juga Kalau misalkan Kita Perluas lagi nih Bukan hanya Indonesia Yang akan menyelenggarakan Pemilu Di tahun yang sama Tahun 2024 US Juga akan kembali Menyelenggarakan Pemilunya Pak Ya kan Pertanyaan saya adalah Apakah Pemilu US ini juga akan Memberikan dampak Pak Terhadap mungkin Indeks harga saham gabungan Atau juga mungkin Di US stock market Nah mungkin Kalau pandangan dari Pak Joshua Mengenai Pemilu US ini Seperti apa Jadi yang menarik kan Kalau kita lihat Dinamika pemilu Di negara berkembang Dengan negara maju Itu sangat menarik ya Agak berbeda ya Jadi Kalau kita lihat kan Partai Di US sendiri kan Hanya dua Jadi Dan kalau Melihat dari sisi Potensinya Ataupun calon-calonnya Memang belum kelihatan Sepenuhnya ya Tapi Kurang lebih Dinamikanya Tidak sedramatis Yang kita alami Di energy countries ya Jadi artinya Tapi tentunya Kalau kita mengacu Kepada Pemilu sebelumnya Kebijakan-kebijakan Dolar Trump ini kan Code and code Ngeleneh Ada beberapa ngeleneh Salah satunya Terkait dengan Terkait dengan Pembatasan Apa namanya Pro-broke Dari China Jadi tentunya nanti Kebijakan dari Capres Cawapres Dari Di US sendiri Pemilu US ini pun juga Bisa berpengaruh juga Kepada Bagaimana Kinerja pasar saham Ataupun pasar keuangan global Jadi kalau misalkan Ada calon dari AIDAR Di Demokrat Ataupun Republikannya Yang Code and code Ngeleneh Seperti TAM Tentunya ini akan bisa Berpengaruh juga Memberikan sentimen juga Kepada Pasar keuangan global Yang terpenting adalah Balik lagi adalah Program pekerja yang ditawarkan oleh Capres dan cowapres Dari pemilu US sendiri Tapi pada umumnya Kita melihat sih Harapannya tidak sampai Berdampak signifikan Ke pasar domestik kita Karena tadi sekali lagi Investor retail Domestik kita pun Dan investor Domestik secara keseluruhan Baik retail institusi pun Juga semakin strong Artinya Fluktuasi ataupun dinamika Yang terjadi Pasar keuangan global Ataupun dari sisi Investor asingnya Cenderung relatif Akan lebih marginal Ataupun terbatas Jadi Harapannya pasar keuangan kita pun Juga akan relatif Lebih stabil Oke Jadi tetap ada Pengaruhnya Tapi mungkin tidak Tidak signifikan ya Pak Oke Pak Joshua Tadi kita sudah bahas ya Mengenai Apa namanya Pandangan Pak Joshua Terkait dengan Pemilu Domestik Maupun juga Pemilu di US Nah cuman ada satu hal yang masih Masih pengen saya tanyakan Pak Joshua Yaitu mengenai Penyeluruhan kredit Kan kita tahu bahwa Penyeluruhan kredit itu Seringkali menjadi Leading indikator Pak Untuk melihat apakah Ekonomi sebuah negara Itu bertumbuh atau tidak Ya kan Nah pertanyaan saya adalah Apakah perlambatan Penyeluruhan kredit ini Hanya bersifat sementara Atau nanti setelah Pemilu akan Balik lagi Ya kan Meningkat lagi Lebih cepat lagi Atau seperti apa Pak Joshua Ya pada dasarnya ini Berkaitan dengan Yang kami pahami Terkait dengan Hubungan antara Pertumbuhan ekonomi Dengan pertumbuhan kredit Ya jadi Yang perlu kita pahami adalah Kondisinya yang terlihat Ataupun menggunakan Data Indonesia Itu hubungan yang Yang secara Statistik valid itu adalah Pertumbuhan ekonomi Yang akan bisa Menerai pertumbuhan kredit Oke Jadi Inilah makanya dia Artinya pertumbuhan kredit Bukan sebaiknya Bukan sebaiknya Karena kalau Kita melihat Trendnya Pada saat pertumbuhan ekonomi Meningkat Tentunya akan diikuti juga Dengan peningkatan Permintaan kredit Dan pada akhirnya Pertumbuhan kredit itu Juga akan meningkat Jadi Kalau kita bisa Flashback Misalkan 2020 Pada saat kita Menghadapi Kita menghadapi Awal pandemi Aktivitas ekonomi kan Merosot tajam Tidak ada aktivitas ekonomi Yang meningkat Tidak bisa kita Apa namanya Traveling Tidak bisa kita belanja Di mal-mal Pusat perbelanjaan Tidak bisa kita Makan di restoran Nginap di hotel Artinya Transaksi keuangan menurun Lalu juga Pertumbuhan ekonomi Juga melambat Yang di saat bersamaan pun Juga akan terefleksi Dengan pertumbuhan kredit Pun juga Mengelambi pertumbuhan negatif Tapi pada saat kita Melihat di 2021 2022 Aktivitas ekonomi Sudah mulai meningkat Ini juga akan Terefleksi juga Dengan pertumbuhan kredit Yang meningkat Jadi artinya Aktivitas Ataupun penyalurkan kredit perbankan Itu akan sangat Didrive oleh Aktivitas ekonomi Karena pada dasarnya Perbankan itu adalah Berkaitan dengan Risk appetite Jadi Perbankan itu Akan lebih firm Untuk penyalurkan kreditnya Once Perbankan melihat Bahwa sektor Ataupun bidang Debitur Ataupun Sektor ekonomi tersebut Memang Sudah teruji Ataupun sudah Prospeknya bagus Jadi Artinya Perbankan ini Akan sangat jarang Sebenarnya Untuk masuk Atau penyalurkan kredit Ke sektor-sektor Ataupun usaha bisnis Yang baru muncul Jadi karena Tidak ada di sisi Risk appetite-nya pun Juga perbankan Akan berhitung Atau akan mengukur juga Jadi perbankan itu Karena tadi Adalah Karena kan kita Bisnis kepercayaan Masyarakat menempatkan Dana di perbankan Dan perbankan pun Juga harus Bagaimana Mendapatkan kepercayaan Tadi Dengan artian Bahwa perbankan Tidak Mungkin Risk appetite-nya Belum akan Bagus Pada sektor-sektor Yang misalkan Baru saja tumbuh Tapi kalau misalkan Kita lihat trendnya Baik Dan misalkan Juga inline Dengan kebijakan pemerintah Misalkan Terkait dengan IKN Lalu juga dengan Hilisasi nikel Misalkan Ataupun Mineral lain Tentunya kan ini Menjadi Prospek ke depannya Sangat baik Jadi tentunya Akan ada Trend juga Bahwa perbankan Akan menyeluruhkan Kredit juga Ke sektor Tekstor tersebut Jadi artinya Akan ada Permintaan kredit Meningkat Yang diikuti juga Dengan penyeluruhan Kreditnya Termasuk juga ISG Saat ini OJK juga Arahan dari pemerintah Kita mendukung ISG Informmental Apa namanya Governance Dan juga Sosial Jadi artinya Ketiga aspek ini Dan apalagi Dengan adanya Arahan dari OJK Terkait dengan Taksonomi hijau Terkait dengan Evermental Tentunya Perbankan pun juga Akan Mengikuti Jadi Tentunya Memang Tentunya Akan ada Guidance Dari Pemerintah Ataupun Regulator Tapi Perbankan Akan Melihat Apakah Sektor Yang Di Encourage Oleh Regulator Pemerintah Ini Memiliki Perfek yang Baik Ataupun Risikonya Sudah Bisa Dimitigasi Misalkan Sehingga Risik Premium Tidak Terlalu Besar Sehingga Perbankan Pun Akan Bisa Mengakomodir Untuk Penyeluruhan Kredit Sektor Sektor Tersebut Jadi Artinya Kita Melihat Bahwa Pertumbuhan Kredit Ini Akan Sangat Di Drive Akan Sangat Dipengaruhi Oleh Pertumbuhan Ekonomi Bukan Sebaliknya Jadi Sehingga Kalau Kita Mengaitkan Dengan Konteks Pemilu Yang Kita Harapkan Bahwa Hasil Pemilu Kita Harapkan Berjalan Dengan Baik Dan Kondisinya Dengan Stabilitas Politik Pun Tetap Terjaga Artinya Ada Kan Yang Prospeknya Juga Masih Tetap Optimis Artinya Akan Ada Ekspektasi Bahwa Investasi Akan Tumbuh Pada Saat Investasi Akan Tumbuh Berarti Ada Sektor Yang Melakukan Ekspansi Pada Saat Berbagai Sektor Melakukan Ekspansi Artinya Dia Membutuhkan Financing Pembiayaan Kredit Makanya Akhirnya Balik-balik Lagi Kredit Perbankan Pun Juga Dengan Sendirinya Akan Mengikuti Tanpa Harus Disuruh-suruh Pun Perbankan Juga Tentunya Akan Menyelang Kredit Jadi Tidak Bukan Arti Perbankan Menahan Tapi Mengukur Risikonya Sejauh mana Dan Kalau Memang Sektor Ataupun Usaha Tersebut Memang Growing Dengan Baik Tentunya Dengan Sendirinya Perbankan Pun Juga Akan Menyelang Kredit Jadi Bukan Kalau Selama Ini Yang Kita Pahami Adalah Penyeluruhan Kredit Bertumbuh Equals Ekonomi Bertumbuh Penyeluruhan Kredit Melambat Equals Ekonomi Melambat Ternyata Enggak Hubungannya Enggak Seperti itu Bisa Jadi Justru Ketika Ketika Ekonomi Bertumbuh Penyeluruhan Kredit Akan Bertumbuh Dengan Sendirinya Jadi Hubungannya Kayak Dibalik Ini Insight Baru Juga Yang Saya Pengen Tanya Ada Gak Kiat-kiat Khususus Dari Perbankan Untuk Menggairahkan Perekonomian Di Ya mungkin After Pemilu Ada gak Kiat-kiat Khususnya Kiat-kiat Khususnya Kembali lagi Karena Pada dasarnya Kredit itu Adalah Faktor Indikator Laging Jadi Perbankan Itu Tentunya Akan Melihat Bagaimana Potensi Kedepannya Kalau Misalkan Nanti Dengan Hasil Pemilu Tentunya Misalkan Ada Kebijakan Lain Yang Kebijakan Tertentu Yang Tentunya Perbankan Melihat Prospeknya Baik Tentunya Dengan Sendirinya Perbankan Akan Mendukung Juga Jadi Karena Kondisinya Dari Sisi Kondisi Likuditas Kondisi 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 Resiko Kredit Perbankan Sangat Terjaga Jadi Tidak Ada Constrain Dari Sisi Penawaran Kredit Dari Sisi Perbankan Tapi Yang Kita Lihat Nanti Adalah Permintaan Kredit Seperti Apa Ini Berlaku Untuk Bank Yang Dengan Skala Lebih Kecil Yang KBMI 1 KBMI 2 Atau Ini Berlaku KBMI 3 Dan KBMI 4 Saya Pikir Ini Berlaku Secara keseluruhan Secara keseluruhan Dia akan Berlaku Karena Pada akhirnya Sekali lagi Perbankan Adalah Kita Mengelola Risiko Kita Mengelola Risiko Kredit Risiko Pasar Risiko Likuditas Risiko Operasional Dan Risiko Reputasi Dan Tentunya Dengan Kondisi Perkembangan Ekonomi Kedepannya Ini akan Terus Berkembang Bergerak Dinamis Artinya Perbankan Juga Melihat Bagaimana Dari Si Mitigasi Risiko Tersebut Kalau Risikonya Bisa Dermitigasi Dan Melihat Risik Apatat Perbankan Tersebut Apakah Terhadap Sektor Sektor Tentu Ini Baik Tentunya Dia akan Menyalurkan Kredit Dengan Sendirinya Dan Juga Tadi Dengan 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 Apa Namanya Cost Of Credit Ataupun Risk Premium Yang Juga Lebih Bersaing Artinya Ini pun Juga Akan Merefleksikan Bahwa Suku Bunga Sektor Yang Growing Tersebut Juga Akan Lebih Bersaing Juga Jadi Artinya Pada Akhirnya Perbankan Adalah Melihat Potensi Dan Juga Perspek Kedepannya Jadi Makanya Itu Yang Perlu Kita Lihat Juga Dari Sisi Investor Pun Juga Tapi Ini Saya Berlaku Untuk Semua Bank Jadi Tentunya Tadi Dari Sisi Kapabilitas Kondisi Likuditas Permodalan Dari Masih Bahkan Sangat Bervariasi Jadi Bagaimana Misalkan Kita Melihat Di Sektor Perbankan Itu Sendiri Misalkan Tentunya Beberapa Faktor Tadi Selain Pertumbuhan Kredit Pertumbuhan Aset Profitabilitas Tapi Juga Bagaimana Prospek Kedepannya Dari Perbankan Itu Apakah Mendukung Sustainability Atau Apakah Dari Sisi Permodalannya Baik Tentunya Kan Itu Menjadi Dasar Juga Permodalannya Kuat Tentunya Ada Harapannya Untuk Pertumbuhan Growing Aset Kedepannya Pun Lebih Perspektif Jadi Tentunya Pertimbangan Pertimbangan Itu Yang Harus Kita Pertimbangkan Untuk Spesifik Tadi Di Sektor Perbankan Oke Oke Ya Very clear Pak Oke Pak Joshua Tadi kan Kita Banyak Diskusi Ini Mungkin Yang Ditunggu Tunggu Oleh Teman Teman Investor Pak Joshua Ada Enggak Kira-kira Boleh Dispil Sektor Sektor Apa Yang Mungkin Kalau dari Kacamata Pak Joshua Favorable Dan Sebaliknya Sektor Apa Yang Mungkin Unfavorable Ya Menjelang Pemilu 2024 Ini Pak Oke Karena Konteksnya Adalah Pemilu Dan Kondisi Ekonomi Global Kita Mempertimbangkan Itu Jadi Kita Melihat Bahwa Sektor Tadi kan Sudah Kami Sampaikan Juga Terkait Dengan Menjelang Pemilu Karena Tadi Kuata Kuncinya Konsumsi Masyarakat Yang 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 Sektor Sektor Saham Yang Berkaitan Dengan Consumer Goods Ataupun Konsumsi Masyarakat Dan Jasa Pendukung Misalkan Media Ataupun Retailer Ini Tentunya Masih Akan Tetap Kinerja Cukup Baik Nah Mungkin Karena Tadi Konteksnya Berkaitan Dengan Kondisi Global Yang Cenderung Melambat Artinya Sektor Sektor Yang Berorientasi Ekspor Karena Ada Ekspor Kinerja Ekspor Indonesia Juga Menurun Melambat Sehingga Sektor Sektor Yang Mengandalkan Ekspor Ini Juga Akan Terpengaruh Jadi Makanya Ini Yang Tadi Akan Terpengaruh Juga Dan Misalkan Tadi Terkait Dengan Kemperlanjutan Program IKN Jadi Mungkin Beberapa Ataupun Sektor Secara Umum Saya Tidak Mengikutin Tapi Sektor Property Mungkin Bisa Terpengaruh Jadi Artinya Berapa Sektor Itu Yang Kita Lihat Dan Tadi Berkaitan Dengan Kinerja Dari Harga Komoditas Sektor Energi Ini Juga Perlu Kita Antisipasi Karena Mungkin Saja Normalisasi Harga Komoditas Ini Akan Berlanjut Oh Jadi Lebih Panjang Betul Karena Harga Komoditas Di Tahun Lalu Itu Tidak Normal Pertama Karena Faktor Supply Side Yang Tidak Bisa Catching Up Dari Sisi Dibandingkan Permintanya Ditambah Lagi Juga Dengan Isu Geopolitik Di Rusia Ukraina Jadi Makanya Harga Komoditas Misalkan Batu Barat Di Atas 400 Dolar Per ton Saya Pikir Itu Akan Sulit Terjadi Lagi Di Kedepannya Itu Harus Kita Awas Pada Antisipasi Sama Juga Dengan CPO Yang Sempat Di Atas 1000 Dolar Per ton Itu Mungkin Abnormal Jadi Kita Perlu Lihat Normalisasi Harga Komoditas Dan Juga Tadi Dari Sisi Kinerja Export Manufaktur Tadi Akan Terpengaruh Juga Yang Berkaitan Dengan Tekstil As Kaki Furniture Ini Mungkin In the short term Belum Akan Recover Dengan Cepat Sehingga Itu Harus Kita Perhatikan Tapi Kedepannya Tadi Dengan Kalau Tadi Ada Kejelasan Dari Sisi Hasil Pemilu Lalu Juga Program Pemerintah Terkait Dengan Hilisasi Nickel Mungkin Itu Salah Satu Yang Kita Lihat Ini Kinerja Cukup Baik Kalau Kita Mengulik Data BPS Dari Sisi Sektor Manufaktur Hilisasi Nickel Dan Basic Metal Kinerjanya Relatif Lebih tinggi Dibandingkan Kinerja Manufaktur Lainnya Ini Cukup Konsisten Kita Lihat Sejak Awal Pandemi Lalu Terkait Dengan Industri Petrokimia Petrokimia Ini Menjadi Salah Satu Sektor Dari Perspektif Pemerintah Yang Memang Kita Memiliki Competitiveness Cukup Baik Karena Pertama Disini Adalah Labor Intensif Dan Bagaimana Upaya Dari Pemerintah Untuk Bisa Mengurangi Mendorong Produktivitas Petrokimia Ini Karena Kita Tahu Bahwa Hasil Produk Dari Industri Petrokimia Ini Digunakan Oleh Berbagai Sektor Industri Manufaktur Lainnya Jadi Makanya Dan Itu pun Misalkan Dari Perusahaan BUMN Kita Mengupayakan Untuk Bagaimana Meningkatkan Produksi Petrokimia Jadi Makanya Kita Menjadi Lihat Petrokimia Masih cukup Baik Lalu Berkaitan Otomotif Kedepannya Kita Lihat Juga Menjadi Salah Satu Sektor Yang Harapannya Juga Akan Bisa Tunggu Baik Sustain Kedepannya Karena Pertumbuhan Kendaraan Bermotor Masih Tetap Meningkat Makanya Otomotif Sektor Sektor Berkaitan Otomotif Masih baik Dan Secara Yang lebih penting Lagi Berkaitan FNB Makan Minuman Karena Ini Basic Industri Yang Kalau kita Lihat Dari Bobotnya Sendiri Industri Manufaktur Yang Memang Salah Satunya Yang Besar Pengolahan CPO Di Industri Mamin Tetapi On top Of That Juga Karena Pertumbuhan Dari Populasi Indonesia Masyarakat Indonesia Kita Masih Mengalami Dalam jangka menengah panjang Menengah Sampai dengan panjang Sektor FNB Masih akan Tetap perspektif Jadi Kita tetap Melihat bahwa Secara keseluruhan Dengan fundamental Ekonomi Indonesia Tadi baik Jadi Kalau kita Menggunakan Spend Horizon Yang jangka panjang Mestinya Semua sektor Di Indonesia Ini masih Atraktif Punya Peluang Yang baik Karena Rata-rata Memang kita Masih Kalau kita Melihat Di perspektif Makronya Kita sebenarnya Pertumbuhan ekonomi Kita Bisa tumbuh 6-7 persen Kita sebenarnya Masih di bawah potensinya Jadi bagaimana Kita Meningkatkan Tadi Karena kan Kita mau 2045 Kita menjadi Negara maju Maka itu Investasi kita Mesti di atas 6-7 persen Pertumbuhan ekonomi Kita harus di atas 6-7 persen Bagaimana caranya Dengan reformasi Struktural Yang sudah dilakukan Pemerintah Lalu juga bagaimana Mendorong kembali Industrialisasi Dengan Industrialisasi Di produk Produk Pertania Pertambangan Sama mineral Dasar Jadi itu Saya pikir Sudah kata kuncinya Sudah beberapa Kata kuncinya Sudah saya sampaikan Jadi hal-hal yang Perspektif itu Saya pikir ini Bisa dipertimbangkan Bagi investor Untuk melihat Bagaimana kinerjanya Nanti kan Ini kan saya Dari sisi Kolekopter bulunya Tentunya nanti Dari sisi Financial estate Penanalisisnya Harus di Combine lagi Juga dengan Misalkan Teknik analisisnya Apabila memang Yang untuk trading Propose untuk trading Tapi untuk investment Saya pikir Sebagian besar Emiten Apalagi dengan Pertumbuhan Emiten ini Akan semakin Semakin banyak lagi Kedepannya Jadi ini akan menarik lagi Buat pasar modal Sehingga Investasi di pasar modal Pun juga Ini akan menjadi Investasi yang Atraktif dan menarik Kedepannya Nah itu tadi teman-teman Sudah dikasih Spill Oleh Pak Joshua Beberapa sektor Yang favorable Dan non favorable Tapi Balik lagi nih Keputusan investasi Di tangan teman-teman sekalian Jadi tetap Do your own research Nah Pak Joshua Ini mungkin Gak kerasa Kita udah Kurang lebih hampir Satu jam Kita diskusi Panjang kali lebar Tapi mungkin Sebelum kita Akhiri podcast ini Mungkin dari Pak Joshua Ada Closing statement Atau mungkin Pesan-pesan Yang pengen disampaikan Kepada teman-teman investor Boleh Pak Silakan Oke Pak Rivan Terima kasih Jadi yang kami sampaikan Adalah bahwa Sekali lagi Yang perlu kita lihat Tadi Do your own research Dalam sebelum kita Berinvestasi Tetap Kita perlu Memiliki Analisis Baik fundamental Atau teknikalnya Dan Terkait dengan Diskusi yang kita 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 diskusikan Saat ini Fundamental ekonomi Indonesia Relatif Baik dan perspektif Kedepannya Jadi artinya Dan apalagi Dengan tadi Dengan Pertumbuhan Emiten Akan terus berkembang Kedepannya Tentunya ini akan Sangat menarik Buat investasi Di pasar modal Dan Sekali lagi Dan dari sisi Prospek Menjelang Dan setelah Pemilu Kita harapkan Kondisi ekonomi Semuanya Pemilu Berjalan dengan Baik Sehingga Berdampak positif Juga kepada Kondisi ekonomi Kedepannya Secara khusus juga Misalkan tadi Sektor perbankan Yang menjadi Pendukung Penting Perekonomian Tentunya Perbankan pun Juga akan Nanti Terefleksi Dari sisi Kalau tadi Ada investasi Ada ekspansi Bisnis Sehingga Permintaan kredit Pun juga Akan meningkat Jadi Secara keseluruhan Intinya adalah Tetap bahwa Kita terus belajar Terus Menggali Informasi Jadi Jangan FOMO Buat teman-teman Investor semuanya Dan Harapannya Dengan kita Bisa Melakukan Riset sendiri Dan tadi Bisa Melihat potensi-potensi Kedepannya Tentunya Kita harapkan Portfolio Teman-teman semua Akan Menghasilkan Tadi kinerja yang baik Demikian Amin Oke Thank you Pak Joshua Atas waktunya Untuk Insight-insight Yang diberikan Saya yakin Juga teman-teman Investor Pasti juga Banyak belajar Dari podcast Bersama dengan Pak Joshua Pardede Pada hari ini Anyway Pak Joshua Kalau misalkan Teman-teman Pengen keep Contact Pengen keep In touch Dengan Pak Joshua Bisa Main ke Social media Untuk Instagramnya Di Joshua Joshua.pardede Nanti Apa namanya Akonnya Kita taruh Di kolom Deskripsi Oke sekali lagi Thank you Pak Joshua Terima kasih Terima kasih Terima kasih Klik Klik like Subscribe Dan share Ke teman-teman Kamu Supaya manfaat Dari podcast Ini bisa Semakin luas Lagi Semakin banyak Yang bisa Belajar Dan juga Jangan lupa Nyalakan Notifikasinya Supaya Tidak ketinggalan Video dan Podcast Berikutnya Oke Sampai disini Dulu Money discussion Kita Pada hari ini Dan sampai Ketemu lagi Di Sisi Money discussion Berikutnya Sampai semuanya Thank you Bye Thank you Bye Bye Bye